Jemaat yang dikasih Tuhan Yaitu ketika orang berbuat baik kepada kita atau kepada saya Maka saya akan membalas perbuatan baik mereka Jika mereka mengasihi saya, saya akan mengasihi mereka Demikian juga sebaliknya Jika ada orang yang berbuat jahat kepada saya atau menyakiti saya Atau membenci saya Saya akan marah, saya bisa benci orang tersebut Bahkan jika bisa, saya akan membalas perbuatan jahat mereka Kita mengasihi, membalas kasih orang terhadap kita Ini adalah satu bentuk kasih yang responsif Maksudnya kita mengasihi Berdasarkan respon orang terhadap diri kita Dan ini adalah hal yang alamiah bagi manusia Dan yang berlaku umum di dalam dunia ini Nah pada hari ini kita akan merenungkan bersama Satu prinsip yang berbeda Mengenai atau terhadap orang yang membenci kita Atau orang yang telah menyakiti kita, menjahati kita Nah mari bersama kita membaca dari Inji Lukas Pasal yang ke-6 Kita akan membaca ayat yang ke-27, ke-28 Kemudian ayat yang ke-35 dan ke-36 saja Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata, kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdo'alah bagi orang yang membenci kamu Tetapi kamu kasihilah musuhmu Dan berbuat baiklah kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upamu akan besar Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati Sudara sekalian Alkitab memberikan kita satu prinsip Terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita Atau orang yang membenci kita Atau orang yang melawan kita Dalam hal ini prinsip yang diajarkan Atau yang diminta oleh firman Tuhan Ketika orang berbuat jahat terhadap kita Bahkan kita tidak membalas perbuatan jahat mereka Ketika mereka berbuat sesuatu Karena kebencian Kita tidak membenci mereka Namun kita rela mengasihi mereka Kita mendoakan mereka yang membenci kita Bukan mengutuk mereka Bahkan jika perlu kita menolong mereka Jika mereka membutuhkan bantuan kita Kita rela untuk mengampuni dan mengharapkan kasih karunia Tuhan Bagi mereka yang telah menyakiti kita Atau yang membenci kita Mengapa Tuhan menghendaki kita demikian? Karena kita semua telah menerima Kasih kemurahan Allah dalam hidup kita Ya ini kasih Allah yang terbesar di dalam Yesus Kristus Ketika Yesus Kristus Anak Allah itu sendiri Datang ke dalam dunia Menebus dan menyelamatkan Saya dan saudara sebagai manusia berdosa Kita sebagai murid-murid Kristus Yang haruslah hidup di dalam kasih Allah Dan tentu hal ini Tidak mudah bagi kita Namun Saya percaya kasih Tuhan yang telah kita terima itu Akan memampukan kita Untuk tetap mengasihi orang yang membenci kita Atau orang yang telah berbuat jahat terhadap kita Jemaat sekalian Kita mengasihi Bukan sebagai respon terhadap perbuatan orang lain kepada kita Tetapi Mengasihi orang lain sebagai respon Terhadap kasih Dan kemurahan dari Allah Bapak yang telah kita terima Saat ini mungkin Ada rasa marah Atau benci Atau sakit hati dalam diri kita Karena ada orang yang telah berbuat jahat terhadap kita Atau karena ada orang yang telah melawan kita Mari Saya mengajak kita untuk datang kepada Bapak di sorga Kita mendoakan orang-orang tersebut Sekalian kita juga menyerahkan diri kita kepada Bapak di sorga Mari kita berdoa Ya Tuhan pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan Bapak kami datang jika lo saat ini Di antara kami ada yang membawa rasa masih marah Sakit hati karena ada orang yang menyakiti kami Oh Tuhan kami mau menyerahkan diri kami Ampuni kami jika lo kami terus dibawa Dalam luapan emosi kami dan hawan nafsu kami Mampukan kami untuk mengampuni mereka mengasihi mereka Dan saat ini kami juga mau berdoa Bagi orang-orang yang mungkin telah menyakiti kami Yang telah berbuat jahat terhadap kami Kiranya Tuhan mengampuni mereka Mengasihi mereka Tuhan melawat hidup mereka juga Biarlah hanya nama Tuhan boleh selantiasa Dipermuliakan, ditinggikan Terima kasih Bapak Karena kami telah boleh menikmati kemurahanmu Dan biarlah Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sampai jumpa Tuhan Yesus memperkati Sampai jumpa Tuhan Yesus Kristus Sampai jumpa Tuhan Yesus Kristus Sampai jumpa Tuhan Yesus Kristus